Intro Hai Bre, ZTE ternyata diam-diam telah meluncurkan smartphone entry level terbarunya yang bernama ZTE Blade A54 di tanah air tercinta kita Smartphone yang berada di kelas harga 1 jutaan kecil ini memiliki spesifikasi yang cukup menarik Misalnya RAM 4GB yang dapat diekspensi, penyimpanan internal berkapasitas 128GB, serta baterai besar 5000mAh Ini cukup menarik, karena di kelas harga 1 jutaan kecil, ponsel ini bisa dibilang memiliki desain yang paling cakep dibandingkan smartphone lain di kelas harganya Nah, berikut adalah harga, spesifikasi lengkap, dan ketersediaan dari ZTE Blade A54 yang telah resmi hadir di pasar Indonesia Dalam hal spesifikasi, ZTE Blade A54 hadir dengan layar berjenis IPS LCD berukuran 6,6 inci yang hanya mendukung resolusi HD+, dengan refresh rate standar 60Hz Hal ini tentu cukup wajar, mengingat harganya yang hanya di angka 1 jutaan kecil Meskipun begitu, resolusi layar rendah dan refresh rate standar juga memiliki sisi positif karena akan lebih hemat dalam konsumsi daya, serta meringankan beban pada prosesor Masih di bagian layar, bagian atas layar perangkat ini memiliki sebuah poni bergaya tetesan air yang menampung kamera 5MP untuk kebutuhan selfie dan video call Pindah di bagian belakang, terdapat sebuah modul persegi panjang yang cukup besar Di dalamnya terdapat tulisan ZTE, lampu LED flash, serta dua buah kamera yang dikelilingi garis berwarna merah Adapun kedua kamera tersebut terdiri dari kamera utama 13MP, dan kamera 2MP sebagai depth sensor Kamera tersebut juga dapat melakukan perekaman video hingga resolusi Full HD pada frame rate 30fps Namun mengingat harganya yang cukup murah, bisa dimaklumi bahwa ponsel ini tidak dilengkapi fitur penstabil gambar Soal dapur pacu, ZTE Blade A54 ditenagai chipset Uni SOC SC9863A1 yang sayangnya masih berjalan pada teknologi 28nm yang mungkin akan lebih cepat panas dan menguras daya baterai lebih cepat ketimbang chipset 12nm yang mungkin menjadi standar chipset untuk saat ini Namun untungnya, chipset tersebut dipadukan dengan RAM 4GB yang dapat diperluas dengan fitur virtual RAM hingga 8GB Sedangkan untuk penyimpanan internalnya juga cukup lega di kelas harganya, yakni berkapasitas 128GB Sementara itu dalam urusan software atau perangkat lunak, perusahaan menyediakan antarmuka MyOS yang berbasis Android 13 Untuk sumber daya, perangkat ini ditopang dengan baterai berkapasitas besar 5000mAh Namun hanya mendukung pengisian daya 10W saja, alias tidak mendukung fitur pengisian daya cepat Dalam hal pengisian daya, ponsel ini dapat mengisi daya dari 0 hingga 100% bisa membutuhkan waktu sekitar 3 jam Untuk harganya di Indonesia, ZTE Blade A54 hadir dengan 2 pilihan warna blue dan grey Dengan banderol harga Rp 1.199.000 Bagi yang berminat, ZTE Blade A54 sudah bisa dibeli secara online di marketplace rekanan ZTE Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!